Perkenalkan my friend ini adalah Zanziman Ellie Ellie memiliki kepala dengan ukuran yang tak seperti manusia kebanyakan Dia juga memiliki fitur wajah yang tidak biasa Karena bentuk fisik tersebut, Ellie sering menjadi sasaran perundungan orang-orang sepanjang hidupnya Ellie viral setelah ibunya diwancarai oleh Afrimax TV Zanziman Ellie adalah pemuda asal Rwanda, Afrika Timur Ia tinggal di hutan bersama ibunya Ellie terlahir dengan kepala berukuran kecil dan fitur wajah yang berbeda Ibu Ellie mengatakan dia tahu putranya akan berbeda setelah lahir Ellie lahir pada tahun 1999 Setelah ibunya kehilangan lima anak pertamanya Ibu Ellie mengklaim jika anaknya adalah jawaban atas semua doanya Setelah dirinya merasa putus asa untuk memiliki anak Dia memohon kepada Tuhan untuk seorang anak meskipun mereka cacat Di umurnya yang sekarang, Ellie tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan manusia Ellie hanya bisa berkomunikasi dengan gerakan tubuh Dia selalu takut bertemu dengan orang lain Dan akan berlari ke hutan jika bertemu dengan manusia Ellie bahkan makan rumput seperti hewan Ibu Ellie pernah membawanya pergi ke sekolah Namun Ellie tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik Orang-orang sering memanggilnya Tarzan Dan yang lebih parah lagi monyet atau kera Hal ini dikarenakan bentuk fisik Ellie dan kesehariannya yang sering ia habiskan di hutan Ibu Ellie mengatakan bahwa dirinya harus mengejar Ellie setiap malam Untuk membawanya pulang Ellie selalu menghabiskan sepanjang harinya berlari melewati hutan selama berjam-jam Terkadang Ellie bisa berlari hingga 143 mil atau 230 km selama seminggu Mendapatkan Ellie tentu tidak selalu mudah karena Ellie berlari sangat cepat Seperti seorang atlet olimpiade Meskipun dia telah merawat Ellie dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun Ibu Ellie mengaku bahwa keadaannya sekarang semakin memburuk Sekarang ia merasa sulit untuk memberi makan keluarganya Cisah Ellie telah menjangkau jutaan orang di seluruh dunia Banyak dari mereka yang tersentuh oleh kondisi keluarganya yang hidup dalam kemiskinan Mereka juga memuji ibu Ellie atas kekuatan yang dia tunjukkan untuk bertahan dalam kemiskinan yang ekstrim Sejak video tersebut viral Afrimark TV meluncurkan penggalangan dana di situs GoFundMe untuk membantu Ellie dan ibunya Sejauh ini hampir 1000 poin sterling atau sekitar 18 juta sudah didapatkan Dengan target donasi adalah sebesar 1500 atau sekitar 28 juta Ellie mungkin tidak suka tinggal di hutan Tapi dia harus melakukan itu karena dia menghindari orang-orang yang menghinanya He cannot manage to speak to anyone But his ears functioned for him When speaking to him, he shows some reactions and some signs As a proof that he hears Which would say He was born smaller in size Yeah my friend, itu tadi kisah Zanziman Ellie Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan bermanfaat Buat kita semua untuk lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kondisi kita Jangan lupa untuk like dan juga share Juga komen dan subscribe TKI channel Assalamualaikum, bye The mother says that his 21 old boy did not go to school because White told her that this boy cannot manage to attend a class Those experts examined the boy and told the mother that her boy lacks knowledge He has knowledge to survive But not that of making him a student That's what doctors said The mother says that neighbors consider her boy not to be a human They think he's a nephew, monkey or a gorilla And this has already made the mother angry Haram ho-marir Mica I love时 T nope Idak I love Jaja I love I love I love I love Everything I love I love How